Intro Oke teman-teman ini adalah video terakhir dari rangkaian tutorial belajar dasar-dasar software Blender Dan disini saya akan ajarkan bagaimana cara merender atau menyimpannya dalam bentuk image maupun movie Pertama-tama kita harus menyimpan dulu project yang sudah kita buat Karena kalau tidak disimpan tentu nanti akan hilang ya Cara menyimpannya bagaimana kita tekan menu file kemudian disini ada save Dan kita tempatkan di mana atau disini karena sudah saya simpan ya Saya akan save as Saya beri nama namanya apa ditempatkan di folder mana disini ada pilihan Kemudian kita klik save ya tapi karena ini sudah saya save saya tidak akan menyimpannya Dan untuk membukanya lagi silahkan klik file kemudian open file Pilih file yang sudah kita buat atau kita simpan tadi Dan kita klik open blender file Oke Nah setelah itu kalau teman-teman perhatikan disini ada bentuk ini kamera dan ini ada lampu Kamera ini biasanya tempatnya ada di sebelah sini memang ya Kalau misalkan ini sumbu Y dan sini sumbu X maka dia berada disini di sebelah kiri Dan bagaimana cara menampilkan objek ini di dalam menu atau view kamera Kita bisa tekan angka 0 di numpad ya tapi kalau teman-teman yang menggunakan laptop biasanya akan bingung Yang mana yang namanya numpad itu Nah ini akan saya tunjukkan caranya Kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop itu bisa mengganti numpad yang ada di sebelah kanan keyboard itu dengan cara klik di dalam file Kemudian disini ada user preferences Kemudian di bagian input disini ada emulate numpad Nah saat ini kita nyalakan dan kita klik save user settings Maka angka-angka yang berada di atas dari keyboard laptop Anda itu akan berfungsi sebagai angka dari numpad Jadi saya selalu mengatakan angka 0 di numpad Tapi Anda boleh saja menekan angka yang bukan di numpad Oke Nah saya akan klik angka 0 di numpad untuk menampilkan ini adalah view dari kamera Kebetulan ini tepat Kalau misalnya tidak tepat bagaimana Teman-teman bisa mengatur tampilan yang ada di dalam kamera ini Dengan menggunakan di sebelah kanan ini Disini ada view Dan disini ada lock camera to view Kenapa? Ini harus dinyalakan Karena kalau misalnya ini adalah view camera ya Disini ada tulisannya camera perspective Kalau misalkan ini saya klik tengah di mouse kemudian saya geser Maka saya keluar dari view camera Kembali saya klik angka 0 di numpad Nah itu sebabnya kita perlu menyalakan ini lock camera to view Kalau ini kita nyalakan Disini di sekitar kamera ada garis yang berwarna merah Dan kalau ini kita klik tengah di mouse Maka ini kita bisa merotasi tampilan dan menggeser tampilan Atau melakukan zoom in dan zoom out Itu dalam posisi kita berada di dalam kamera Jadi kita tidak keluar dari menu atau view camera Dan kalau sudah selesai Ini adalah view yang terbaik yang kita dapatkan Jangan terlalu jauh seperti ini Dan juga jangan terlalu dekat seperti ini Ingat ini ada frame, ada batas Kita harus masukkan objek yang ingin kita render Atau ingin kita simpan Berada di dalam view camera Jangan lupa ini dimatikan Lock camera to view Dan kembali kalau kita klik tengah di mouse Maka kita akan keluar dari view camera Nah ini kita sudah mendapatkan view yang terbaik Dan sekarang coba kita lihat hasilnya seperti apa Kalau kita klik disini ada tombol render ya Dalam tab render ini kita klik render Maka kita akan mendapatkan ini adalah objek yang sudah kita buat Dan terlihat biasa saja kurang menarik ya Saya akan membuatnya menjadi lebih menarik Bagaimana caranya Yang pertama saya akan menyalakan di dalam tab yang gambar bola dunia ini World ini Disini ada yang namanya ambient occlusion ini kita nyalakan Dan juga disini ada environment lighting ini kita nyalakan Coba kita klik render lagi disini Iya sekarang sudah terlihat lumayan Tapi ini terlalu terang Saya akan kembali menyalakan disini ada multiply pada ambient occlusionnya Kita coba render lagi Oke ini sudah lumayan Terlihat ini lebih bagus ya daripada yang sebelumnya Tapi warnanya ini terlihat polos sekali Kurang menarik Saya akan ganti warnanya Iya saya tekan escape ya Saya tekan escape Saya seleksi objek meja ini Klik kanan di meja Dan saya masuk ke tab material Tab material ini Akan memberikan objek ini warna Ya objek yang kita seleksi Ingat objek yang kita seleksi Kemudian kita klik new disini Dan kita beri nama Misalnya ini meja Klik enter Ini adalah nama dari material Kemudian di bawah sini Disini ada diffuse Kita bisa klik di warna putih ini Dan kita bisa ganti menjadi warna apa yang kita inginkan Misalnya saya ingin menggantinya menjadi warna coklat seperti ini Kemudian di sebelah kanan ini saya turunkan intensitasnya Sehingga dia akan berubah menjadi coklat gelap Dan cukup ya Sebetulnya ada banyak pengaturan Tapi saya tidak akan lakukan terlalu banyak Kita langsung klik lagi render disini Dan ya ini sudah lumayan Lumayan baik Saya akan escape lagi Dan saya akan membuat satu objek plane disini Atau objek alas Caranya bagaimana Kita reset dulu untuk 3D cursornya ini Kita gunakan shift dan C Sehingga 3D cursornya akan berada di tengah Dan kita akan membuat satu objek yaitu plane Shift A dan klik plane Kita tekan S Untuk membuatnya menjadi lebih besar Kalau misalnya objek meja ini berada di bawah seperti ini Ya mungkin bisa jadi seperti itu ya Kita naikkan dia ke sumbu Z Kita letakkan dia disini Di atas dari objek plane ini Kemudian apalagi Objek plane ini akan kita ganti warnanya Coba kita seleksi objek plane Kita klik kanan disini Kita masuk lagi ke tab material Kita klik new disini Kita beri nama alas Kita boleh memberi warna misalnya biru muda seperti ini Oke kita coba klik render lagi Klik render Wah lumayan ya Dan untuk background disini Karena ini backgroundnya berwarna abu-abu Saya ingin menggantinya juga Kita klik di dalam word disini Kemudian disini ada horizon color Kita ganti dia menjadi mungkin biru juga Seperti ini Dan disini ada blend sky Kita bisa nyalakan ini Kita bisa ganti menjadi warna agak biru muda Seperti ini Oke Sehingga disini ada Apa namanya Gradasi warna Dari langitnya Dan kita coba render lagi Iya Dan kita sudah melihatkan sekarang objek meja hasil pekerjaan kita Nah Kalau teman-teman perhatikan disini ada titik-titik ya Ini memang terjadi karena Di dalam word disini Di bawah sendiri disini ada samples Nilai sample ini 5 Kalau misalkan kita tambahkan menjadi 10 gitu ya Dia akan membuat hasilnya menjadi lebih baik Terlihat disini tidak ada lagi titik-titik Dan ini menjadi lebih halus Oke Kita bisa menyimpan hasil render kita ini Dengan cara kita klik image disini Dan kita klik save as image Kita beri nama Misalnya ini adalah meja Dan save as image-nya adalah jpg Kemudian kita klik save as image Maka Kita sudah memiliki File image hasil render kita Dan untuk file movie Saya belum ajarkan disini Karena disini belum ada animasinya ya Belum ada perubahan sama sekali disini Masih still image Mungkin di lain kali Di video yang lain Saya akan ajarkan bagaimana cara membuat animasi Dan teman-teman sampai disini tutorial ini Ini adalah tutorial blender dasar Dan di lain kesempatan Saya akan buatkan lagi tutorial dari software blender Yang tentunya dengan tema-tema yang menarik Sampai bertemu lagi di tutorial saya yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!